Sebelahnya, saudara stafnya si Ejenar, konsultan lain, konsultan hukum juga, saya tanya saja saudara, tidak usah banyak-banyak tanya, apa masukan saudara untuk, dari mana mulainya saudara itu? Ijen yang mulia, kami menyusun rancangan peraturan direktur utama untuk yang BTS pada awal sekitar, apa, apa, yang jelas? Rancangan peraturan direktur utama yang BTS, rancangan peraturan direktur nomor 7, disadur dari mana Pak? Perpres 16 2018, mostly mengadop dari sana yang mulia, diadopsi dari situ? Apa yang membedakan? Akhirnya, itu dari Perpres 16 tahun 2018, dari situ kan, kemudian diadopsi, diadopsi itu berarti diambil alih Pak, ya kan? Lalu ada yang ditambah Pak? Jadi izin yang mulia menjelaskan, jadi memang pada saat awal kami menyusun rancangan, itu kami menyusun secara general, jadi pada saat itu isunya bakti sudah mempunyai perdirut 42 2017, tapi ruang lingkupnya tidak termasuk rupiah murni, tidak termasuk rupiah murni atau APBN yang mulia. Tidak termasuk itu, terus di perdirut apa? Lalu pada saat awal kami menyusun itu, memang rancangan perdirutnya umum, jadi umum maksudnya tidak spesifik kepada BTS. Rancangan perdirut secara umum yang membuat juga metode-metode pemilihan seperti tender, e-purchasing, e-catalog, dan lain-lainnya. Nah pada saat sekitar Agustus 2020, pada saat rapat dengan beberapa Direktur Bakti seperti Ibu Indah dan Pak Maju, itu memang diharapkan perdirut tersebut menjadi khusus terhadap BTS. Khusus, BTS khusus. Karena... Itu arahan siapa, Pak? Pada saat itu, arahan Ibu Indah dan Pak Maju ya pada saat itu. Pada saat itu, agar pengadaan-pengadaan yang sekarang berjalan di Bakti, itu tidak terdampak. Alasannya seperti itu. Karena memang saat itu adalah penggunaannya PNBP Yusso. Ijin yang mulia. PNBP Yusso, PNBP Bakti. Jadi pertimbangan pada saat itu, pada saat diskusi adalah ini disiapkan untuk khusus BTS, jadi metode pemilihannya... Sekarang pertanyaan, ya lah khusus-khusus lah. Apa kekhususannya gitu loh? Pada saat itu, akhirnya pada bulan September, kita juga sudah melakukan pembahasan. Kekhususannya saat itu, yang kami informasi, yang kami terima yang mulia ya pada saat itu. Karena pada saat itu strukturnya pun belum jelas. Jadi yang kami terima itu masih pelelangan barang dulu yang mulia. Bukan barang dulu. Jadi tidak termasuk konstruksi, operasi, karena waktu itu resiko konstruksi dan operasi... Kalau itu umum aja lah. Betul. Kalau itu umum. Betul. Yang saya tanya khususnya itu apa? Pengadaan apa khususnya? Khususnya itu metodenya, yang mulia. Metodenya? Metode pemilihannya. Apa metode pemilihannya? Pada awalnya itu, pada saat September itu memang pemilihannya katalog tender atau tender cepat. Yang mulia. Yang dipilih yang mana? Jadi pada saat September kami menyampaikan rancangan. Karena pada saat itu juga kami sudah akan berakhir kontraknya. Kepada Pak Adarin, keselaku user kami, sekalaku Kepala Divisi Hukum. Kami belum mendapatkan feedback sampai dengan Oktober 2020. Jadi tanggung jawab kerja saudara itu dipertanggung jawabkan sama POKJA nih? Selaku Kadif Hukum izinnya. Kepala Divisi Hukum, bukan Kepokja. Si Darin ini wakil POKJA ini. Kami belum mengetahui saat itu. Tidak tahu. Jadi Darin sebagai apa dulu? Kadif Hukum izinnya. Oh Kadif Hukum. Jadi pertanggung jawabannya kayak Kadif Hukum. Ya bukan dalam kapasitasnya dia sebagai wakil ketua POKJA, bukan. Bukan. Oke lanjutlah kalau begitu. Jadi pada saat itu akhirnya tanggal 8 Oktober, sekitaran 8 Oktober kami diundang untuk mendengarkan presentasi dari konsultan lelang. Yaitu ada Pak Asenar di sana, ada Bu Anggi. Pak Asenar di sebelah. Untuk mendengarkan apa-apa saja persyaratan prakualifikasi tahapan lelang yang akan diadopsi. Jadi pada saat itu, pada saat itu akhirnya pada saat sebelum rapat ditutup, dimintakan, diperintahkan oleh Pak Anang Ahmad Latif untuk seluruh tahapan tersebut dimasukkan ke dalam perdirut. Termasuk persyaratan prakualifikasi tersebut. Persyaratan yang khusus tadi? Betul yang mulia. Persyaratan yang khusus maksudnya masalah finansial. Termasuk ada yang mulia. Teknik. Ya. Itu kan? Itu ada nggak di perpres nomor 16 atau 18? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Tidak ada. Boleh dirut itu membuat peraturan sendiri. Boleh yang mulia. Boleh kan? Boleh yang mulia. Asalkan. Asalkan apa? Terpenuhinya syarat formil dan material yang mulia. Asalkan apa? Tidak bertentangan. Ya, itulah dia. Asalkan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Tadinya kan diadopsi dari perpres. Lo kenapa kita bikin yang lain lagi? Oh mentang-mentang khusus gitu. Kita kangkangin. Perpres. Itu namanya menciutkan peserta. Harus kompetitif loh Pak. Itu membuat peserta itu tidak kompetitif. Itu perusahaan-perusahaan yang tertuju. Sudah diarahkan dari awal. Itulah yang dapat. Masuk dia. Lulus jadi prakualifikasi. Lelang pun itu juga perusahaannya. Mau apa kalian? Mau apa? Ngomong apa lagi? Cuma aja kalian konsultan disitu. Tak ada guna. Habis-habisin uang negara aja kalian itu. Pak itu buka semua kerja kalian itu. Teorinya setinggi langit. Tidak itu Pak. Tidak ada kompetitifnya. Tidak ada. Sebelahnya. Apa lagi yang saya mau tanya? Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen dan percaya. Terima kasih.